Intro Assalamualaikum Halo anak-anak kelas 1 Hari ini kita akan belajar Pelajaran yang lain loh Hari ini kita akan belajar Bahasa Inggris Today we will study Great one Nah kita hari ini akan belajar Bahasa Inggris kelas 1 Unit 3 You and I Subject Pronouns Subject Pronouns adalah Kata ganti Subject Subject Pronouns diletakkan Di awal kalimat Fungsinya untuk menunjukkan Orang yang melakukan aktivitas Yuk sekarang Kita coba Pelajari Subject Pronouns Yang pertama ada gambar apa ya? Ya ada gambar I Coba ikuti I I Artinya saya You Artinya kamu He Artinya dia laki-laki She Artinya dia perempuan It Artinya dia hewan atau benda We 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 Artinya kita Atau kami They Artinya mereka Kalian bisa mengulang mengucapkan di rumah ya For example Untuk contoh Tentukan Subject Pronouns dari gambar berikut Ada gambar apa ya? Ada gambar apa ya? Pintar Ada gambar Anak laki-laki Bahasa Inggrisnya Atau Subject Pronounsnya berarti We Bagus Selanjutnya ada gambar apa? Satu ekor pelinci Subject Pronounsnya adalah It Ya bagus Selanjutnya ada dua anak laki-laki Bahasa Inggrisnya apa? Kami Atau kita Nah Subject Pronounsnya adalah We Selanjutnya Ada gambar apa ya? Ya bagus Ada anak perempuan Subject Pronounsnya adalah She Bagaimana anak-anak? Mudah bukan ya? Nah selanjutnya Silahkan kalian latihan Nanti akan benar-benar kirimkan latihannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabukatuh Selamat menikmati